Soal restu hubungan Aliyah Masaid atau Fujian, Geni Farouk mengaku tidak mau bikin Kisro. Kedekatan Tarik Halilintar dan Aliyah Masaid sedang disorot publik. Apalagi saat keduanya nampak bersama, seperti menghadiri acara tujuh bulanan Aurel Hermansyah. Aliyah yang datang bersama Ibunda Reza Artamevia, bertemu dengan keluarga besar Gen Halilintar. Hubungan keduanya saat bertemu dinilai begitu akrab, seolah keduanya sama-sama dengan mudah mendapatkan restu dari berbagai pihak. Namun, hal itu justru jadi perbincangan. Sebab, pada saat berpacaran dengan Fujian, Tarik Halilintar dikabarkan sulit mendapatkan restu. Saat ditanya soal lebih memilih Fuji atau Aliyah Masaid, Ibunda Tarik Halilintar, Lenggogeni Farouk tak memberikan komentar yang pasti. Sudah dijawab, itu jawabannya, kata Lenggogeni Farouk di Studio TransTV, Mampang, Prapatan, Jakarta Selatan, Selasa, 12 September 2023. Sebelumnya, Lenggogeni Farouk menyebut bahwa dirinya tidak bisa menilai siapapun, apalagi baru mengenalnya. Gini, kalau umi itu enggak mau menilai-nilai apalagi baru kenal, kalau kita berkata begini, ada yang sedih ada yang happy, kata Lenggogeni Farouk. Sehingga istri Halilintar Anuvial Asmid itu tak mau jika ada yang sedih dengan perkataannya itu. Makanya jadilah kita itu yang menjadi darling, yang damai mendamaikan, yang tenang menenangkan, yang bikin orang semua selamat menyelamatkan, kata Lenggogeni Farouk. Lenggogeni Farouk mengaku jika ia tak mau jika ucapannya justru muncul kekisruhan. Kita enggak mau yang omongan kita itu jadi kisruh, membuat orang jadi tuding-menuding, katanya. Sebagai orang tua, Gini Farouk mengklaim jika dirinya merasa senang jika anaknya berteman dengan siapa saja. Jadi kita senang anak kita berteman dan berkenalan, pungkasnya. Selamat menikmati.